Lelaki ini sudah bujang selama 30 tahun. Untungnya, ia memiliki anjing pengasuh. Anjing membantunya membuat kopi dan air mandi setiap pagi. Setelah semuanya siap, dia baru membangun tuannya Roger. Kemudian ia pergi keluar diam-diam menunggu tuannya membawa dia jalan-jalan. Dengan cara ini dia memberikan waktunya untuk tuannya. Di matanya tuan adalah segalanya. Hari itu saat dia menunggu tuannya, Tiba-tiba ia melihat seekor anjing yang mirip dengan dirinya. Tubuhnya yang tinggi dan langsing. Dan sepasang mata-mata yang cantik, langsung menarik perhatiannya. Ia belum pernah bertemu anjing yang membuatnya begitu tertarik. Kemudian tuannya akhirnya keluar. Ia mendesak tuannya untuk lebih cepat. Ia memutuskan untuk mengejar cintanya sendiri. Tuannya baru saja naik sepedanya. Ia langsung mengejar seperti anjing gila. Tidak peduli dengan teriakan tuannya. Saat ini tidak ada yang bisa menghentikan perasaan cinta anjing ini. Ia menyeret tuannya sepanjang jalan. Bahkan rem sudah keluar asap tetap tidak bisa berhenti. Mereka mengejar anjing itu hingga ke taman. Jika ia masih tidak berhenti, telur tuannya pasti akan rusak. Untungnya, saat itu tali anjing terputus. Tapi rem sepeda sudah rusak dan tidak bisa berhenti sama sekali. Nama pria ini adalah Roger. Dia telah lajang selama lebih dari 30 tahun. Nama anjingnya adalah Pongo. Ia tidak ingin tetap lajang bersama tuan rumahnya. Jadi tanpa menghiraukan kata-kata tuannya. Ia duduk di situ melihat anjing betina yang ia cintai. Ketika Roger datang, dia salah mengira anjing betina adalah anjingnya sendiri. Pemilik anjing betina itu mengira dia mencuri anjingnya. Dengan tasnya dia memukul Roger hingga terjatuh. Lalu bertanya mengapa menangkap anjingnya. Roger tampak bingung. Dia mengangkat kaki belakang anjing dan melihatnya. Hal itu membuat Pongo merasa malu. Akhirnya kesalahpahaman terpecahkan. Mereka memperkenalkan satu sama lain. Kedua anjing juga memulai bermesraan. Saat berpisah, wanita itu tampaknya menyukai Roger. Anjingnya juga jatuh cinta dengan Pongo. Jadi anjing betina itu tidak ingin kehilangan kesempatan ini. Dia menyeret tuannya sepanjang jalan untuk mengejar Pongo. Akhirnya. Dengan begitu, Pongo tidak hanya berhasil mengejar cintanya sendiri. Juga membantu tuannya mendapatkan wanita cantik. Tak lama kemudian mereka memasuki acara pernikahan. Kedua anjing juga mengikuti mereka mengadakan pernikahan bersama. Pekerjaan Roger adalah merancang permainan di rumah setiap hari. Dan istri barunya adalah seorang desainer di sebuah perusahaan bulu. Hari itu, dari inspirasi anjingnya dia mendesain sebuah pakaian. Kebetulan dia terlihat oleh bosnya. Bosnya adalah peminat berat bulu. Dia sangat tergila-gila dengan bulu binatang. Jadi desain ini sangat menarik minat dia. Dia juga melihat gambar anjing berbintik. Anita bilang ini adalah anjing yang telah dia pelihara selama bertahun-tahun. Pada saat ini mata bos membuatnya merasa ada sesuatu yang salah. Lalu bos memanggilnya ke kantor. Dia juga memodifikasi desainnya. Di desain asli itu dia menambahkan jubah. Jika demikian, itu akan menambah banyak biaya kulit anjing. Anita mencoba menghentikannya dan mengatakan bahwa bulu anjing itu kasar. Nuansanya sangat tidak bagus. Tapi wanita tua itu mengatakan kan dia ingin pakai anjing kecil yang baru lahir. Lagi pula dia punya banyak uang. Kebetulan anjing Anita sedang hamil saat itu. Tidak lama kemudian, ia melahirkan 15 anak anjing. Saat wanita tua itu mendapatkan informasinya, dia segera datang ke rumah Anita. Dia ingin membeli 15 anak anjing dengan harga tinggi. Tapi Anita dan Roger tidak ingin menjualnya. Walaupun cek yang tinggi gagal menggoda hati nurani mereka. Akhirnya membuat marah wanita tua itu. Tidak lama kemudian, anak-anak anjing sudah tumbuh dewasa. Anita dan Roger memen berikan tek anjing untuk masing-masing anjing. Hari itu, wanita tua itu mengirim dua orang untuk mencuri anjing. Mereka sudah lama mengawasi di sekitar. Ketika Roger dan Anita keluar rumah, mereka mulai beraksi. Mereka mengurung pembantu di bawah tangga. Kemudian memasukkan anak-anak anjing ke dalam karung dan dibawa keluar. Tapi hal itu diketahui oleh anjing gemuk tetangga. Ia menggonggong dengan keras. Pongo dan Perdita yang mendengarnya langsung berlari pulang ke rumah. Tapi saat mereka sampai di rumah semua sudah terlambat. Semua anak anjing sudah dibawa pergi. Dua perampok menelpon wanita tua itu untuk memberi tahunya. Dia memerintahkan dua perampok itu untuk mengirim anak-anak anjing ke kastil di pinggir kota. Namun saat mereka dalam perjalanan, mereka ditemukan oleh anjing Teddy. Teddy terus mengikuti mereka. Setelah memastikan mereka akan pergi ke kastil tua di atas bukit. Ia bergegas kembali untuk memberi tahu Pongo. Pongo, demi mencari anak anjingnya. Ia mengirimkan sinyal minta tolong ke semua anjing di kota itu. Ia ingin semua hewan membantu menemukan anak-anaknya. Jadi anjing di seluruh kota mulai membantu menyampaikan pesan. Dari dalam kota hingga ke pinggir kota. Teddy, yang menemukan jejak anak anjing, berlari kembali ke peternakan. Ia mengatakan berita anak-anak anjing kepada semua hewan. Kemudian ia pergi sendiri untuk menyelamatkan anak anjing. Dengan cepat mereka menyampaikan berita hingga ke kota. Pongo dan Perdita yang mendapatkan berita itu, langsung berlari keluar. Sepanjang jalan mereka dibawa jalur oleh para anjing. Pada saat itu Teddy sudah mulai mengintai di kastil tua itu. Ia menemukan anak anjing di bawah bimbingan tikus. Akhirnya yang ditemukan tidak hanya 15 ekor. Ada sangat banyak jumlahnya. Wanita tua itu merasa ada yang tidak benar. Dia menelpon seorang spesialis pembunuh anjing. Agar dia melepaskan kulit semua anjing malam ini. Pembunuh itu mengambil alat-alat dan bergegas ke kastil. Pada saat itu Teddy siap untuk kabur bersama anak-anak anjing. Demi memberikan mereka lebih banyak waktu untuk melarikan diri. Pelatuk pergi mengetuk pintu. Dua perampok keluar dan melihat tidak ada orang. Tapi setelah menutup pintu, pelatuk terus mengetuk lagi. Ini membuat kedua perampok kebingungan. Pada saat mereka mengetahuinya, anak-anak anjing telah melarikan diri. Kemudian wanita tua itu datang ke kastil dengan mobil. Ketika dia tahu bahwa semua anak anjing sudah kabur, dirinya sangat marah. Kemudian ia menyusuri jejak kaki untuk menemukan mereka. Di sisi lain Anita melihat kertas desain itu. Dengan yakin dia tahu anak-anak anjing pasti dicuri oleh wanita tua. Kemudian dia dan suaminya melapor ke polisi. Polisi menemukan banyak kulit binatang berharga dari rumah wanita tua. Saat ini Pongo dan Perdita juga akhirnya menemukan anak-anak anjing mereka. Tapi wanita tua itu juga menemukannya keberadaan mereka. Untungnya, gagak segera memberi tahu berita ini ke semua anjing. Anak-anak anjing yang ketakutan panik dan masuk ke rumput. Ketika wanita itu mendekati pintu dan melihat ke dalam, kuda sudah bersiap-siap. Dengan kaki panjangnya, ia menendangnya hingga terbang. Wanita itu belum putus asa dan terus mencari anak anjing. Tiba-tiba dia melihat ekor yang sedang bergoyang. Kemudian dengan hati-hati dia mendekati dan meraih ekor itu. Rupanya itu adalah ekor babi. Babi itu jatuh dan menimpah wanita tua itu. Ketika wanita itu bangun, tikus kecil menggodanya dengan memakai topinya. Wanita tua sangat marah dan ingin memberinya pelajaran. Kemudian wanita tua sangat marah dan ingin memberinya pelajaran. Kemudian Kali ini wanita tua itu benar-benar marah. Dia naik ke atas dan memarahi para hewan ternak. Akhirnya dia membuat kuda menjadi emosi. Kuda itu mengeluarkan suaranya. Dengan penuh kebencian menghantam lantai dengan kaki depan. Sekali injakan membuat wanita tua itu dimasukkan ke dalam tangki tinja babi. Kemudian polisi tiba di lokasi. Dan menangkap wanita tua itu. Mobil itu juga ada si pembunuh anjing dari dua perampok anjing. Mereka semua akan dihukum oleh hukum. Semua anak anjing diselamatkan. Tapi selain untuk 15 anjing Anita yang ada taknya. Masih ada banyak anak anjing tanpa pemilik. Jika tidak ada yang mengadopsi, mereka akan disuntik mati. Akhirnya, Roger dan Anita memutuskan untuk mengadopsi semua anak anjing. Kemudian Roger membuat permainan dari cerita anjing-anjing ini. Dan permainan itu langsung dibeli perusahaan besar. Mereka pun mendapatkan banyak uang. Tidak lama kemudian mereka memiliki bayi mereka sendiri. Dan juga membeli sebuah rumah besar. Sekeluarga dan 101 anjing menjalani kehidupan yang bahagia. Dua orang menikah karena anjing mereka. Dan kemudian karena inspirasi dari anjing. Mereka merancang permainan sehingga membuat mereka kaya raya. Anjing sebenarnya adalah orang yang tidak bisa berbicara. Jika Anda memeliharanya, anggap dia sebagai keluarga Anda sendiri. Semangat mereka yang tidak pernah meninggalkan kita, membuat kita sangat bangga. Anda memperlakukan mereka dengan baik. Maka kehidupan akan baik padamu juga. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan like ya. Sampai ketemu lagi.